Baik selamat datang di Trikal, jadi di Trikal saya ingin memberikan referensi, review serta cara atau teknik yang masih ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan kali ini saya ingin memberikan sedikit review singkat tentang salah satu barang yang saya miliki cukup lama dan ini cukup bermanfaat atau berfungsi banget ketika kita melakukan perjalanan, traveling, dan lain sebagainya. Apa itu alatnya? Oke kita langsung ini. Nah ini mungkin ya sedikit simple, cuman buat kalian yang merasa atau suka travel, jalan-jalan kemana-mana, apalagi kalian ke luar negeri dan menikmati banyak hal di luar sana, tapi tiba-tiba perangkat elektronik kalian kehabisan baterai, ini adalah solusi yang paling mantap menurut saya. Kenapa? Ini adalah barang yang biasa disebut dengan travel adapter. Nah travel adapter ini fungsinya untuk, biasanya nih, kan setiap negara itu memiliki colokan atau stop kontak yang berbeda. Artinya ketika kita pergi ke negara A, ke negara B, biasanya stop kontak yang disediakan bagi penginapan, hotel, dan beberapa tempat fasilitas umum itu biasanya colokannya beda ya. Nah itu berdasarkan beda itu karena memang setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Oke kita langsung coba melihat seperti apa sih fungsi dari barang yang kecil ini. Keliatannya kecil, cuman ketika kalian membawa HP, charger HP, ya kan, kalian membawa laptop, dan perlengkapan-perlengkapan kelistrikan lainnya, kalian pasti akan butuh barang kecil ini. Nah barang kecil ini itu mereknya itu Puji Film, bikinnya itu sekitar 3 tahunan ya kalau nggak salah ya. Oke kita coba melihat apa sih fitur-fitur yang ada di barang yang kecil ini. Memang kelihatan simpel adapter, ya. Cuman menurut saya ini cukup keren. Nah di bagian atas ini adalah bagian untuk menancapkan charger atau adapter charger yang akan kalian gunakan. Oke, sebagai contoh, ketika kalian pergi ke suatu daerah, tempat, negara, itu kan colokannya beda-beda nih. Ada yang kaki dua, yang bentuknya datar seperti ini, semoga kalian bisa lihat. Datar seperti ini, ada yang modelnya seperti ini, colokan tajam, ada yang miring ya. Nah, cara membedakan bagian atas dan bawah adalah cukup simpel. Jika bagian bawah itu terdiri dari beberapa ujung dari konektornya ya. Nah, misalnya nih, kalian mau charge HP. Saya mengambil contoh salah satu charger HP yang saya miliki. Oke, misalnya saya ingin menge-charge HP adapter ini ya. Nah, kalian bisa tancapkan ke sini. Dan itu nggak bisa, kalian harus langsung tancapkan. Dia nggak bisa masuk. Caranya adalah, kalian menekan bagian sini, lock bagian sini. Oke, baru kalian bisa tancapkan. Nah, ini cukup kuat ya. Ini nggak akan lepas kalau kalian tidak menekan bagian ininya. Sebagai contoh, saya tarik ini nggak akan bisa lepas. Cara melepasnya adalah dengan cara menekan bagian sini. Oke, dan kita coba sambungkan lagi nih. Sambungkan lagi. Nah, kita mengambil contoh lain. Misalnya kita mau colokan ke sumber listrik ya. Misalnya kita punya sumber listrik seperti inilah. Nah, kita bisa memilih nih. Di sini itu ada 4 ya. Ada 4 ujung konektor yang kita akan hubungkan ke cokrol, colokan, atau stop kontak yang ada di tempat kita. Misalnya kita di hotel atau di negara lainnya. Nah, kita tinggal sesuaikan. Nah, caranya itu kalian tinggal menekan bagian yang kalian gunakan. Sebagai contoh, kita mulai dari sini. Nah, bagian sini itu untuk tipe cokrol yang mungkin modelnya itu cukup dalam ya. Misalnya kayak gini. Anggapnya kayak gini ya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Oke. Nah, terus ada bagian ini. Bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagian dua, tiga, dan empat ini kita nggak bisa gunakan jika bagian ini yang pertama atau satu di antara mereka ini belum kita tutup atau kita kembalikan. Caranya yaitu dengan ada log bagian belakang, kita bisa menekan bagian sini. Oke. Baru kita bisa menggunakan bagian kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah. Nah, kali ini saya nggak punya contoh untuk colokan-colokan ini ya. Tapi, sedikit tidak cara kalian bisa menggunakannya, saya udah memberitahukan ya. Nah, ketika kalian ingin mengembalikan ini, kalian tinggal menekan bagian sini, dan menarik tuas bagian sini. Dan begitu juga untuk nomor tiga dan nomor empat ya. Kalian tinggal menekan, dia modelnya akan seperti ini. Oke. Kalian tutup tekan lagi, dan bagian sini kalian tarik. Oke. Nomor empat kalian tinggal bisa. Nah. Oke. Nah, jadi, ini tuh menurutku cukup akan berfungsi buat kalian yang suka traveling. Mungkin, kalau masih di sekitaran Indonesia, itu kalian masih ngerasa, yaudah, colokannya tinggal bawa colokan yang kakinya cuma dua. Tapi ketika kalian udah pergi ke luar negeri, traveling ke luar negeri, itu pastikan membawa adapter traveler. Ini sangat berfungsi ya. Nah, untuk model ini itu, tipenya itu SWA2. Nah, untuk tegangan input, itu dari 100 hingga 240 volt AC ya. Nah, dan daya yang bisa dia hubungkan, itu sekitar 1300 volt 220 volt. Jadi, tidak disarankan untuk digunakan di atas kapasitas daya di sini ya. Oke. Dan ini tuh hanya disarankan untuk, semoga kalian bisa lihat, hanya disarankan untuk menggunakannya di indoor saja. karena, ya, mungkin karena faktor bio quality-nya, dan memang tidak disarankan untuk outdoor, ya di sini sudah tertera untuk digunakan di indoor ya. Nah, di sini tuh ada fuse-nya. Fuse itu fungsinya untuk menjaga ketika ada overload. Overload itu kelebihan beban, agar tidak merusak perangkat elektronik yang kalian gunakan, atau merusak peralatan ini. Fungsi fuse adalah memutuskan alur listrik yang mengalir. Oke. Nah, di bagian sini ada fuse-nya. Mungkin itu saja ya, review singkat barang yang, hmm, menurut saya ini worth it kalian miliki jika memang hobi kalian traveling ya. Dan, itu saja dari saya, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya. See you. sub indo by broth3rmax